Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyatakan kondisi keuangan dalam negeri pada triwulan pertama 2023 terus membaik. Meski mendapat tantangan dari pasar keuangan global, sistem keuangan nasional tetap terjaga di tengah membaiknya indikator perekonomian nasional. Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan pertama 2023 terus terjaga di tengah tantangan keuangan global. Perkembangan positif ini ditopang pertumbuhan ekonomi nasional 5,03 persen pada triwulan pertama, ekspor yang tumbuh tinggi, konsumsi swasta dan pemerintah yang meningkat, serta pertumbuhan investasi. Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk periode triwulan 1 tahun 2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global. Perkembangan positif ini ditopang oleh koordinasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap pemulihan ekonomi Indonesia yang masih kuat dengan membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik kita. KSSK memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2023 mendekati batas atas rentang 4,5 hingga 5,3 persen dengan tekanan inflasi yang terus menurun. Pada April 2023, inflasi indeks seharga konsumen berada pada angka 4,33 persen atau turun dibanding Desember tahun sebelumnya 5,51 persen. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari awal tahun hingga 28 April 2023 6,12 persen sehingga mendukung stabilitas sistem perekonomian nasional. Untuk menjaga stabilitas rupiah khususnya dari kenaikan suku bunga vetwarit dan juga ketidakpastian pasar keuangan global, Bang Risa terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Melalui tetap berada di pasar untuk memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan juga nilai tukar rupiah tetap stabil. Demikian juga melalui juga perluasan penerapan pengelolaan divisa hasil ekspor melalui implementasi term deposit falas divisa hasil ekspor sesuai dengan mekanisme pasar. Dan juga terus menambah kecukupan cadangan divisa. Selain itu, KSSK mencatat pertumbuhan sektor jasa keuangan tetap terjaga. Pertumbuhan kredit tercatat 9,93 persen pada Maret 2023 dan dana pihak ketiga tumbuh 7 persen. Agung Happy, Maranata, Jakarta. Terima kasih telah menonton!